Mobil milik seorang Dr. Gigi ditembak orang tidak dikenal di Medan Sumatera Utara kamis malam. Belum diketahui motif peristiwa penembakan ini. Peristiwa penembakan terjadi saat Jeremy Tarigan yang berprofesi sebagai Dr. Gigi hendak pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Pancur Siwa, Kelurahan Simpang, Selayang, Medan. Tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban dipepet oleh dua orang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal dan langsung melepaskan tembakan. Tembakan tersebut mengerai kaca penumpang belakang sebelah kanan sehingga mengakibatkan kaca pintu tersebut pecah. Tim Inavis Polresta Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti. Diduga kuat, senjata yang digunakan adalah jenis airsoft gun. Menurut Dr. Jeremy, ia tidak mengetahui apa motif penembakan terhadap mobilnya. Usai menembak, dua orang pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Saya pulang kerja, pulang praktek saya tadi ya, mau pulang ke rumah. Hanya menjelang sampai simpangnya itu, saya ditembak gitu. Simpang ke rumah saya tadi, simpang Bunga Banjur Siwa itu setiap budi. Berapa orang ini Pak? Dua orang nih, sepeda motor bebek. Saya tidak tahu apa motifnya ya, saya pun tidak tahu apa persoalannya. Hanya saya merasa terancam ya, selalu keluarga negara ya, bingung lah.